oke guys kali ini saya servis kipas angin merk sekai kipas angin ini rusak ya tidak mau berputar setelah dicalokin ke listrik kipas angin ini enggak ada kehidupan sama sekali setelah diperiksa ternyata hiusnya yang putus ini kapasitor aslinya ya dari sananya ya posisi kabelnya itu maksudnya asli merah dan hitam yuk kita cek dulu ini saklarnya ya di sini ya saklar 123 nya itu saya cek dulu saya tes dulu kita putar ke nomor satu nomor dua kipasnya enggak mau hidup ya karenakan strom yang dari arus listrik tidak terhubung ke dinamo dikarenakan hiusnya putus agar bisa hidup kembali tinggal jumper aja kabel yang dari PLN ya kabel nol di jumper ke kabel kapasitor ini ya kabelnya ya yang ke saklar 1 yang ke dinamo 1 nah yang kita pakai yang ke dinamo ya biasanya warna hitam kabelnya ya di jumper sama kabel kapasitor yang warna merah kalau misalkan warna kabelnya sama pilih aja salah satu kalau misalkan terbalik tinggal tuker lagi kabelnya kalau posisi terbalik arah mutar kabelnya berlawanan jarum jam ya kalau yang benar kan yang searah jarum jam muternya dicoba aja ini yang ini saya sambung ke yang warna merah kita cek ya tes Alhamdulillah ya muter akhirnya jadi habis di jumper kipas jadi langsung bisa hidup nah ini ada lagi masalahnya satu nomor satunya lemah ya jadi harus diputar pakai tangan baru bisa muter kalau nomor dua dan nomor tiga biasa lah lancar untuk mengatasi kalau kipas harus diputar pakai tangan tinggal diganti kapasitornya aja ya itu kapasitornya udah lemah kapasitor itu di pasaran harga paling sepuluh ribuan ya nih nomor satu kan nggak muter ya jadi harus pakai tangan baru muter jadi itu tandanya kapasitornya udah lemah langsung aja ganti ya nah ini kapasitornya guys yang udah lemah ya saya gantinya ini ya ukurannya 1,2 mikro bisa 1,5 mikro pun bisa ya nggak apa-apa gitu ya ini 1,2 mikro yang ada di kipas itu 1,5 mikro ya jadi masih bisa dipakai tinggal disambung aja ya warna kabel nggak pengaruh ya yang mana aja bebas kipas nggak ada positif negatif pokoknya lo punya kipas yang mati total ya pertama-tama di cek asnya ya jangan sampai seret gitu ya diputar dulu pakai tangan kalau seret ya kasih minyak dulu karena penyebab fios putus itu karena asnya tidak berputar jadi seret gitu udah awus jadi fiosnya putus ini ya kapasitornya saya ganti biar muternya normal tuh itu ya kabel kuning yang jamperan itu lah dari kabel yang warna hitam ke kabel warna merah ya nah ini nomor 1 guys nomor 2, nomor 3 nomor 1 ini ya langsung muter ya jadi penyebabnya udah ketahuan kalau harus pakai tangan berarti kapasitornya rusak kalau mati total berarti wiosnya yang putus jadi harus diganti kalau bisa kalau nggak mau ribet ya di jamper aja ya terimakasih